Selamat jumpa kembali bagi penonton setia kami di Umat Islam Channel Kali ini Umat Islam Channel akan menceritakan Detik-detik wafatnya dan sakitnya Sakarotul Maut Nabi Muhammad S.A.W Selamat menyaksikan alur cerita ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala La khawala wa la kuwata illa billah Amma ba'du Kepada para Umat Islam Channel yang berbahagia Kali ini saya akan mengangkat sebuah cerita Wafatnya baginda Nabi Muhammad S.A.W Pada waktu subuh Seperti biasanya Bilal bin Rabah mengumandangkan Adhan di masjid Setelah Bilal selesai mengumandangkan adhan Semua para sahabat melakukan sholat sunnah Yaitu sholat kabliyah Setelah para sahabat selesai melakukan sholat Sunnah kabliyah Semuanya Menunggu Kehadiran Nabi kita Muhammad S.A.W Untuk menghimami sholat Pada waktu itu Sudah sekian lama Beliau ditunggu-tunggu Tidak kunjung datang Dan akhirnya Abu Bakar Memanggil Bilal bin Rabah Untuk menemui Rasulullah Ya Bilal Pergilah Ke rumah baginda Nabi Apa baginda Nabi bisa Untuk mengimami sholat kami Dengan beranjak pergi Bilal menuju Ke rumah Baginda Nabi Muhammad S.A.W Setelah Bilal bin Rabah sampai Di depan pintu Kemudian Bilal bin Rabah Mengetuk pintu Dan sambil mengucapkan salam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai dua kali Bilal Mengatakan salam Tidak ada jawapan Dari dalam rumah beliau Ketika salam ketiga kalinya Bilal mengucapkan Assalamualaikum Ya Rasulullah Kemudian Dari dalam Rumah Rasulullah Ada balasan salam Waalaikumsalam Yang tak lain Yang menjawab salam Bilal bin Rabah itu Adalah Siti Fatimah Putri baginda Nabi Muhammad S.A.W Kemudian Bilal mengutarakan Maksud hatinya Kepada Siti Fatimah Ya Fatimah Apakah baginda bisa untuk mengimami Kami sholat subuh Kemudian Fatimah Melangkah menuju Rasulullah Dan bertanya kepada Ayahandanya Ya Ayahandaku Bilal kesini Bertanya Apakah Ayahanda bisa Untuk mengimami Sholat subuh Kali ini Dan beliau berpesan Saya tidak bisa Untuk mengimami Sholat kali ini Dan sampaikan Kepada Bilal Abu Bakar Untuk menggantikanku Sebagai imam Subuh ini Kata beliau Lalu Siti Fatimah Mengatakan Kepada Bilal Bahwa Abu Bakar As-Sitiq Disuruh Menggantikan Baginda Nabi Muhammad S.A.W Menjadi imam Setelah Bilal Beranjak kembali Dari Rumah Rasulullah Bilal Melangkah Dengan sedih Dan Sambil meneteskan Air mata Bilal Menemui Abu Bakar As-Sitiq Ya Bilal Ada apa Engkau menangis Ya Abu Bakar Sepertinya Rasulullah Sudah tidak bisa Mengimami kita Bagi ini Sepertinya Perpisahan ini Segera Akan terjadi Kata Bilal Kata Bilal Kepada Abu Bakar As-Sitiq Lantas Setelah Bilal Mengatakan Begitu Semua Sohabat Mendengar Dan para Sohabat Semuanya Menangis Sejadinya Jadinya Sampai Sampai Tangisan itu Terdengar Ke rumah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Memanggil Putrinya Ya Fatimah Ada apa Hingga Para Sohaban Menangis Carilah Tahu Engkau Ya Fatimah Ke masjid Kemudian Siti Fatimah Beranjak Pergi Dari Rasulullah Dan Ingin tahu Apa yang terjadi Di masjid Setelah Sekembalinya Siti Fatimah Dari masjid Siti Fatimah Pun mengadu Kepada Ayahandanya Ayahandaku Tercinta Rupanya Para Sohabat Tahu Bahwasannya Sebentar lagi Perpisahan Dengan Baginda Akan Terjadi Maka dari itu Para Sohaban Menangisi Dan Berharap Agar Ayahandaku Jadi Imam Kemudian Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Memerintahkan Putrinya Siti Fatimah Untuk Memanggil Bilal 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 pun Datang Dan Rasulullah Minta Kepada Bilal Untuk Dipapah Menuju Masjid Setelah itu Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sesampainya Di masjid Beliau Langsung Mengimami Para Sohabat Yang sudah Dari tadi Menangis Menunggu Kedatangan Rasulullah Setelah Solat Selesai Kemudian Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Kepada Semua Sohabatnya Bahwa Sebentar lagi Perpisahan Ini Akan Terjadi Gegirlah Semua Di Masjid Itu Para Sohabat Semuanya Pada Menangis Sekembalinya Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dari Masjid Setelah Tiba Di rumah Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Berpesan Kepada Putrinya Ya Putriku Apabila Nanti Ada Tamu Bilang Kalau Ayah Anda Sedang Sakir Tidak Menerima Tamu Kemudian Beliau Istirahat Dan Fatimah Melakukan Aktifitas Tidak Berselang Lama Dari Rasulullah Berpesan Kepada Fatimah Akhirnya Pintu Rasulullah Ada yang Mengetuk Dari luar Assalamualaikum Kemudian Si Fatimah Membukakan Pintu Buat orang Setelah Pintu Dibuka Badan Dan Tangan Siti Fatimah Gemetar Seakan Orang Itu Adalah Semua Orang Di dunia Ini Pasti Takut Makanya Fatimah Waktu itu Sangat Gemetar Setelah Gemetar Fatimah Lari Hadapan Ayah Handanya Ya Ayah Di luar Ada Orang Mengatakan Salam Dan Pengen Bertemu Dengan Ayah Anda Tetapi Saya Setelah Ingin Mengutarakan Bahwa Ayah Anda Sedang Istirahat Saya Tidak Sanggup Saya Gemetar Saya Takut Ayah Anda Siapakah Orang Itu Ayah Anda Dengan Tersenyum Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Berkata Kepada Siti Fatimah Ya Fatimah Itu Adalah Malaikat Israel Yang Sebentar Lagi Akan Membuat Kita Berpisah Kemudian Siti Fatimah Menangis Dan Baginda Nabi Pun Mempersilahkan Masuk Kepada Malaikat Israel Aina Jibril Mana Jibril Malaikat Israel Berkata Kepada Jujungan Kita Nabi Muhammad Sallallahu Wasallam Ya Rasulullah Sebentar Lagi Malaikat Jibril Akan Tiba Apakah Waktuku Sudah Tiba Ya Israel Betul Tuan Waktu Tuan Sudah Tiba Dan Allah Berpesan Al Baka'u Fid Dunia Apakah Tuan Masih Ingin Tetap Di Dunia Atau Arrafikul A'la Bersama Allah Kemudian Baginda Nabi Segera Menjawab Arrafikul A'la Aku Kepingin Bersama Allah Wahai Israel Begitulah Jawapan Dari Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaih Wasallam Setelah Beliau Berbincang Bincang Dengan Malaikat Israel Akhirnya Malaikat Jibril Datang Menemui Rasulullah Kemudian Rasulullah Bertanya Kepada Malaikat Jibril Ah Birni Ya Jibril Kabar Apa Yang Kau Bawa Ya Jibril Maliyah Indallahu Minal Karama Setelah Saya Menghadap Kehadiran Allah Apa Yang Allah Berikan Kehormatan Untuk Saya Ya Jibril Kemudian Jibril Berkata Kepada Rasulullah Jangan Khawatir Ya Rasulullah Kerana Allah Telah Berkata Inna Wabassamai Kodfutihat Wal Malaikat Sufus Sufufan Yantaziruna Lil Ruh Pintu Langit Sudah Dibukakan Untukmu Dan Malaikat Sudah Berbaris Untuk Menunggu Kehadiran Ruhmu Yang Suci Itu Ya Rasulullah Alhamdulillah Beliau Berkata Begitu Itu Saya Ya Jibril Iya Lalu Dengan Umatku Gimana Jibril Tuhan Tidak Usah Khawatir Karena Umat Tuhan Sudah Dikasih Fasilitas Utama Sama Allah Dalam Keadaan Sakaratul Maut Baginda Masih Tetap Memikirkan Umatnya Termasuk Kita Kadang Yang Difikirkan Itu Tidak Tau Kuti Tidak Tau Tidak Kenal Kadang Melupakan Jasa Rasulullah Lantas Lantas Apa Buat Fasilitas Buat Umatku Ya Jibril 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 Pun Berkata Kepada Rasulullah Ini Pesan Allah Ya Rasulullah Ini Haram Tul Jannah Ala Sairul Umam Hatta Tat Ulaha Umatakah Sorga Ku Haramkan Untuk Semua Umat Kecuali Umatmu Sudah Memasuk Kedalamnya Itu Janji Allah Alhamdulillah Kalau Begitu Ya Israel Beliau Memanggil Malaikat Israel Segeralah Cabutlah Ruhku Karena Umatku Sudah Mempunyai Jaminan Jadi Umat Itu Diutamakan Sama Rasulullah Sebelum Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Meninggalkan Kita Dalam Keadaan Sokratul Maut Baginda Masih ingat Dengan Kita Lalu Baginda Waktu itu Panasnya Semakin Tinggi Panas Kepala Rasulullah Waktu itu Melebihi Panasnya Orang Biasa Sehingga Dari Kening Beliau Mengucurkan Keringat Yang Deras Kemudian Siti Aisah Menangis Dan Mengambil Tangan Beliau Untuk Diusapkan Ke Kening Beliau Terima Hingga Hingga Pada Waktu itu Putrinya Siti Fatimah Menegur Kepada Sita Isah Ya Ibundaku Kenapa Tidak Engkau Usap Dengan Tanganmu Geringat Ayah Anda Ibundaku Tidak Aku Tidak Mau Mengusap Geringat Ayah Andamu Dengan Tanganku Karena Aku Tahu Tangan Baginda Rasulullah Lebih Halus Dari Tanganku Biarlah Keringat Itu Dihapus Oleh Tangan Rasulullah Yang Begitu Mulia Lantas Setelah Itu Siti Aisah Dipeluk Sama Rasulullah Dan Ditarik Kepalanya Sama Baginda Nabi Dan Siti Aisah Merapatkan Telinganya Kepada Rasulullah Apa Yang Terdengar Dari Bibir Mahluk Allah Yang Paling Mulia Ini Setelah Siti Aisah Begitu Rapat Daun Telinganya Dengan Bibir Rasulullah Yang Didengar Dari Bibir Rasulullah Pada Waktu Itu As-salah As-salah An-Nisa An-Nisa Umati Umati Itulah Pesan Nabi Muhammad S.A.W. Yang terakhir Buat Kita Semua As-salah As-salah Jaga Solat Dan Dirikan Solat An-Nisa An-Nisa Wanita Lindungi Wanita Umati Umati Umatku Umatku Kadang Kita Sebagai Umat Rasulullah Begitu Enak Melupakan Jasa Rasulullah Yang Mana Rasulullah Telah Memberi Jalan Yang Terang Buat Kita Semua Dari Alam Kejahiliaan Dibawa Oleh Rasulullah Kejalan Yang Terang Maka Dari Itu Kita Sebagai Umat Islam Jangan Henti-hentinya Kita Mengucapkan Salawat Serta Salam Kepada Junjungan Kita Nabi Muhammad S.A.W. S.A.W. Malah Sebelum Wafat Rasulullah Menunjukkan Betapa Kecintanya Rasulullah Kepada Kita Tadkala Malekat Israel Ingin Mencabut Ruh Rasulullah Sampai Rasulullah Bertanya Mahed Apa Ini Israel Ini Adalah Sakaratul Maut Ya Rasulullah Ini Adalah Sakaratul Maut Lantas Rasulullah Mengangkat Kedua Belah Tangannya La Ilaha Illallah Ini Lil Maut La Sakarat La Ilaha Illallah Tidak Ada Tuhan Selain Engkau Ya Allah Itu Adalah Sakitnya Sakaratul Maut Ya Allah Lantas Baginda Nabi Bertanya Kepada Malekat Israel Begitu Sakitkah Sakaratul Maut Ini Ya Israel Kemudian Malekat Israel Menjawab Pertanyaan Rasulullah Ya Rasulullah Ini Sudah Aku Ringankan 70 Kali Sakitnya Karena Engkau Adalah Mahluk Terim Murya Adalah Mahluk Kekasih Allah Lalu Bagaimana Dengan Umatku Ya Israel Dalam Dalam Keadaan Sakaratul Maut Pun Masih Tanya Tentang Kita Kalau Sakitnya Seperti Ini Limpahkan Sakitnya Kepadaku Kata Rasulullah Sampai Rasulullah Dengan Tidak Sengaja Mengutarakan Allahum Hafif Ala Umati Ringankan Untuk Umatku Dan Rasulullah Menanggung Sakitnya Itu Buat Umatnya Betapa Besar Cintanya Rasulullah Kepada Umatnya Mudah-mudahan Kita Semua Bisa Mengingat Dan Bisa Mencontoh Walaupun Sedikit Dari Apa Yang Dilakukan Jujungan Kita Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Beliau Di Saat Menjelang Ajal Itu Pun Masih Sempat Menitipkan Salam Buat Kita Akri Minni Ala Umat Assalam Akri Minni Assalam Ala Umati Wa Alaman Tabi Animin Ila Yawmil Qiyamah Aku Titip Salam Buat Umatku Dan Aku Titip Salam Buat Orang Yang Menginguti Sampai Kelak Di Akhir Kiamat Mau Menghadap Ke Allah Masih Sempat Menitipkan Salam Buat Kita Makanya Kita Sebagai Umat Kalau Kita Merasa Sebagai Umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Mari Kita Sama Sama Mengucapkan Salam Buat Beliau Assalamualaika Ya Rasulullah Assalamualaika Ya Rasulullah Assalamualaika Ya Habibullah Assalamualaika Ya Nabi Allah Semoga Apa Yang Kita Sampaikan Ini Bisa Dijadikan Pedoman Hidup Dan Selalu Mengingat Jasa Rasulullah Dan Semoga Pula Allah Selalu Menurunkan Rahmatnya Buat Orang Yang Selalu Ingat Akan Rasulullah Dan Semoga Pula Rasulullah Melimpahkan Syafaat Buat Kita Semua Itulah Pesan Dari Cak Ibul Semoga Bisa Dijadikan Suri Toladan Wabillahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh